selamat menikmati Ustada menggunakan garam kasar ya teman-teman karena disini ada gula juga jadi nanti ya teman-teman bisa membedakan antara garam dengan gula kalau garamnya itu seperti ini teman-teman nah teman-teman bisa menggunakan garam yang halus di rumah cuma Ustada untuk saat ini menggunakan garam yang kasar untuk membedakan antara gula sama garam ya teman-teman ini adalah gula gula nasir ya teman-teman selanjutnya disini ada kopi oke dan disini ada sendok kata pengambing nah itu teman-teman harus mengingatkan tabel pengamatan yang tidak Ustada di edubit ya teman-teman semuanya seperti ini teman-teman bisa membuat tabel pengamatan ini di buku IPA ya tidak harus di kata kita ada pensil yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati siap cat atau bunda sini yang pertama kita berpengamatan ada air teman-teman ada air yang pertama kita amati kita mengamati air apakah air mineral ini termasuk ke dalam cat undor atau cat campuran kita analis dulu jadi penulisnya apakah dia sedih satu jenis atau bermacam-macam jenis coba teman-teman apa kira-kira iya benar sekali jadi air termasuk ke dalam cat tunggal nah teman-teman kita tinggal memberikan checklist pada tabel pengamatannya jadi kita checklist ya zat tunggal seperti ini ya teman-teman oke selanjutnya disini ada garam kita analisis lagi teman-teman garam apakah termasuk zat tunggal atau cat campuran disini utasa hanya menyediakan garam saja berarti termasuk apa teman-teman iya betul sekali jadi garam termasuk zat tunggal ya kita beri checklist lagi zat tunggal seperti ini nah selanjutnya disini ada gula kita analisis lagi gula termasuk apa iya teman-teman benar sekali jadi gula termasuk zat tunggal kopi disini kopi yang usada gunakan itu kopi yang asli ya teman-teman manisnya tidak ada campuran dengan gulanya jadi dia benar-benar kopi asli kopi tumbuk asli jadi disini kopi juga termasuk zat tunggal nah teman-teman zat tunggal itu merupakan yang terdiri dari satu jenis sementara kalau campuran itu terdiri dari dengan bagian yang bisa atau dari satu nah sekarang untuk pengamatan selanjutnya adalah campuran garam dan air sekarang kita campur garam dengan air ya teman-teman aduk nah teman-teman air yang awalnya bening ketika dicampur dengan garam berubah menjadi agak kerul ya teman-teman ini menunjukkan adanya percampuran zat zat ini berarti dia bukan berupa zat tunggal lagi tapi ada zat airnya juga karena ada air berarti dia termasuk zat tunggal percampuran teman-teman iya benar termasuk termasuk zat campuran jadi teman-teman nanti kita memberikan checklist di zat campuran ini ya teman-teman untuk campuran garam dan air jadi zat campuran sekarang pencampurannya sama lagi dengan gula dan air air seperti ini dan gula kita campurkan lagi teman-teman air yang awalnya bening berubah menjadi agak kekuningan teman-teman kenapa kok bisa berubah agak kekuningan karena tadi dicampurkan dengan gula apakah dia termasuk zat tunggal atau secampuran iya benar teman-teman jadi lantan gula termasuk zat campuran kita akan menaruh checklist pada campuran gula dan air nah ini yang terakhir teman-teman campuran kopi gula dan air jadi dan ini tadi itu kan campuran gula serta air sekarang kita campur dengan kopi kita masukkan ke dalam kopinya ya teman-teman tadi ini ada gula yang tersisa teman-teman kita masukkan ini tadi ada gula ada air ada kopi berarti ini termasuk zat tunggal atau zat campuran teman-teman meskipun warnanya tidak berubah ia termasuk dalam zat zat campuran benar karena ini terdiri dari berbagai macam zat tadi ada air ada gula terus ada kopi jadi kita checklist ya campuran ini ya teman-teman kita ada checklist seperti ini teman-teman bagaimana teman-teman sudah paham nah teman-teman harus mencoba ekspedimen ini di rumah untuk teman-teman biar lebih paham mengenai perbedaan antara zat tunggal dan ketempuran selamat mencoba assalamualaikum barakatuh sampai jumpa